Intro Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan istri Perdana Menteri Malaysia, Dato Seriwan Aziza Bintiwan Ismail di Gedung PBNU Jakarta pada selasa 5 September 2023. Dato Seriwan Aziza tiba di kantor PBNU sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, langsung disambut oleh Khofifah Indar Parawansa beserta para pengurus harian lainnya. Dalam kunjungan tersebut, keduanya membahas berbagai hal produktif. Salah satunya adalah terkait keberadaan Community Learning Center atau CLC. CLC merupakan pendidikan berbasis komunitas atau institusi pendidikan yang memberikan program pembelajaran alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa di antara 10 cabang istimewa Muslimat NU, salah satu yang sangat aktif dan paling besar itu ada di Malaysia. Mereka punya sekolah Community Learning Center dan itu terbesar di antara CLC yang ada di Malaysia. Oleh karena itu bagaimana legalitas dari CLC ini? Karena untuk bisa melanjutkan pendidikan di Indonesia, mereka harus tersertifikasi dengan ijasa. Dan itu kita sudah koordinasi dengan tim Kementerian Pendidikan, termasuk Busek Jen Kemendikbud Jikti sudah pernah ke CLC-nya Muslimat. Nah, hal-hal yang kita harapkan bahwa itu bisa memberikan penguatan pendidikan bagi putra-putri pekerja migran. Sementara itu, dalam sambutannya, Wan Azizah Wan Ismail memberikan penegasan untuk sama-sama menjaga persatuan, meski terdapat banyak perbedaan, termasuk perbedaan dalam bermadhab. Ia mengatakan Islam hadir untuk membangun keselamatan. Wan Azizah mengatakan, negara madani harus dibangun atas dasar penerimaan terhadap perbedaan. Hal itu menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pada pertemuan tersebut, Khofifa didampingi oleh Dewan Penasehat Muslimat NU, Nyai Hajah Mahfudha Ali Ubaid, Ketua Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat Muslimat NU, Zanuba Arifah Hafsah alias Yeni Wahid, dan Wakil Ketua Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU, Safira Rossa Makhrusa. TVNU melaporkan TVNU melaporkan